Halo bertemu lagi dengan saya di channel Wong Kidal. Sebelum mulai, seperti biasa, saya doakan, teman-teman semua yang nonton video ini selalu diberikan aloh kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dikabulkan semua hajatnya, dilunaskan semua hutang-hutangnya, diberikan rezeki yang mengalir deras tanpa batas, serta dipanggil kebaituloh untuk haji dan umroh. Yang paling penting, jangan lupa sholat ya! Seorang wanita yang bernama Lili sedang dalam perjalanan pulang ke rumah orang tuanya. Ketika sampai di rumah, sang ibu memeluknya sambil meneteskan air mata mengingat almarhum suami. Hari ini adalah hari kedua setelah meninggalnya ayah Lili. Namun anehnya, tidak terlihat kesedihan di wajah Lili. Lili langsung menuju kamar dan dia melihat rumah sebelah dari jendela. Tak lama kemudian sang ibu datang, dan meminta Lili menulis lima hal yang ia sukai dari sang ayah. Namun Lili menolak. Esok harinya, di gereja, banyak orang yang datang untuk menghormati sang ayah. Ya tentu saja, karena sang ayah adalah mantan seorang wali kota yang terkenal baik dan dermawan. Lili diminta menyampaikan kebaikan sang ayah di atas podium. Namun ketika di atas, Lili malah tidak bisa berkata apa-apa. Dia membawa catatan kosong. Di mata Lili, tidak ada kebaikan dari sosok sang ayah. Malamnya, untuk menghilangkan kegalauan, Lili nongkrong di balkon gedung bertingkat. Namun tiba-tiba ada seorang pria yang datang sambil ngamuk-ngamuk. Pria tersebut tidak sadar ada orang di sana. Ketika dia sadar ada orang, pria tersebut langsung meminta maaf. Melihat Lili yang duduk di pinggir gedung, dia meminta Lili segera turun, karena sangat berbahaya. Lili menolak. Akhirnya pria tersebut ikut duduk dan menemani Lili ngobrol. Mereka berdua berkenalan satu sama lain. Pria tersebut bernama Rio. Rio mengenalkan diri sebagai seorang dokter spesialis saraf. Seketika itu, Lili tak bisa menahan tawa. Lili mengira Rio hanya bercanda, karena wajah Rio tidak identik seperti dokter, bahkan lebih mirip kepada seorang penjahat. Tidak tahu mengapa, walaupun baru saling mengenal, Lili dan Rio merasa sangat cocok. Bahkan malam itu mereka sepakat untuk berkata jujur satu sama lain. Awal mulanya Lili bercerita bahwa satu hari yang lalu sang ayah meninggal dunia. Dia tidak sempat melihat sang ayah saat menghembuskan nafas terakhir. Oleh sebab itulah sekarang dia ada di atas gedung ini. Sedangkan Rio bercerita bahwa malam ini dia melihat anak berusia 6 tahun yang tanpa sengaja menewaskan abangnya sendiri menggunakan pistol sang ayah. Tidak hanya itu, Rio juga meminta Lili menceritakan tentang kisah asmaranya. Lili mengatakan bahwa pertama kali dia melakukan hubungan layaknya suami istri, adalah dengan seorang pria gelandangan. Mendengar itu, Rio langsung cemburu kepada pria tersebut. Lili kemudian meminta Rio yang bercerita sesuatu yang membuatnya terkejut. Rio bilang tidak ada cerita yang lebih mengesankan dari cerita Lili. Rio kalah jauh. Tanpa basa-basi Rio bilang bahwa, dia ingin melakukan apa yang pria gelandangan itu lakukan kepada Lili. Tentu saja Lili kaget. Pria yang baru saja dia kenal sudah berani berkata seperti itu. Lili kemudian bertanya, sudah berapa banyak wanita yang menjadi korban rayuan Rio. Rio bilang semua wanita luluh dengan rayuannya. Tapi tidak untuk saat ini, kata Lili. Lili adalah wanita yang tidak mudah termakan rayuan gombal. Dia ingin mencari pria yang mau menikahinya tanpa harus berbuat zinah. Untuk menguji seberapa besar kekuatan pertahanan Lili. Lili meminta Rio menggodanya. Laibau dilawan, Rio menjalankan aksinya, hampir saja Lili terjerumus atas bujuk rayu Rio. Untuk saja semua terhenti ketika Rio mendapat telpon dari rumah sakit. Esok harinya, Lili mengingat saat dia remaja. Waktu itu, sebelum berangkat ke sekolah, dari jendela rumahnya, Lili melihat ada seorang remaja yang keluar dari rumah kosong. Pria itu mengambil makanan sisa di tempat sampah untuk dijadikan sarapan. Ternyata remaja tersebut juga naik bis sekolah yang sama dengan Lili. Tanpa sengaja mereka berdua saling pandang. Sepulang sekolah, Lili mengambil beberapa makanan dan perlengkapan tidur di rumahnya. Kemudian diam-diam Lili meletakkannya di depan pintu. Esok harinya, remaja ini mengucapkan terima kasih kepada Lili. Namun Lili pura-pura tidak tahu maksudnya. Di dalam bis sekolah, Lili pun membuka obrolan, ternyata remaja yang dibantunya itu bernama Atlas. Atlas pergi dari rumah karena diusir oleh sang ibu. Saat ini dia tidak punya rumah, sehingga terpaksa tidur di rumah kosong yang tidak jauh dari rumah Lili. Lili sempat bertanya mengapa sang ibu mengusir Atlas. Ternyata sang ibu senang mengencani sang ayah yang suka memukul. Mendengar itu, Lili bilang kepada Atlas bahwa orang tuanya pulang kerja jam 5 sore. Sebelum jam 5, Atlas boleh mandi dan mencuci baju di rumahnya. Atlas tersenyum mendengar tawaran Lili yang luar biasa. Singkat cerita, hari itu, Atlas numpang mandi di rumah Lili. Lili bahkan memberi Atlas pakaian milik sang ayah yang sudah lama tidak digunakan lagi. Sebelum Atlas pulang, Lili memintanya duduk nonton sambil ngobrol. Lili bertanya tujuan Atlas setelah lulus sekolah. Atlas bilang bahwa dia akan mendaftar menjadi anggota marinir. Setelah itu mereka ngobrol dengan penuh hangat. Kembali ke masa sekarang, Lili menyewa sebuah tempat untuk dijadikan toko bunga. Saat asik membersihkan tempat itu, Lili didatangi seorang wanita yang bernama Alisa. Mereka saling berkenalan, Alisa tinggal di sekitar toko ini. Dia penasaran dengan isi toko ini karena setiap hari Alisa lewat depan toko yang barusan Lili sewa. Saat tahu Lili akan menjual bunga di sini, Alisa minta maaf karena dia tidak menyukai bunga. Mengurus bunga membuat Alisa depresi, karena tidak lama dia akan layu. Namun tidak untuk Lili, Lili menganggap bunga selalu memberikan keindahan. Ketika Alisa hendak pergi, Lili menawarkan Alisa bekerja di tempatnya. Dengan senang hati Alisa menerima tawaran Lili, karena itulah tujuan dia mampir ke toko ini. Beberapa hari ke depan, mereka berdua sibuk menata toko agar segera bisa dibuka. Karena kesulitan menyimpan bunga bagian atas, Alisa menghubungi suaminya untuk minta tolong. Ketika sang suami datang, ternyata Ryo ada bersamanya. Alisa kaget melihat Ryo dan Lili ternyata sudah saling mengenal. Ryo adalah kakak kandung Alisa. Sejak hari itu, Ryo dan Lili sering keluar bersama. Hubungan mereka berdua menjadi tambah akrab. Ketika asik melukis, Lili ingat lagi masa lalunya. Waktu itu dia melihat sang ayah marah dan memukul sang ibu. Itu terjadi bukan hanya sekali, tapi sering. Atlas yang juga mengalami hal yang sama di keluarganya ikut bersimpati kepada Lili. Dia mencoba menguatkan Lili. Beberapa hari kemudian, Lili sudah membuka tokonya untuk pertama kali. Kali ini yang menjadi pembeli pertama adalah Ryo. Alisa bertanya untuk siapa bunga itu. Dia bilang untuk seorang gadis. Alisa kemudian menyuruh Ryo menulis alamat dan pesan pada kertas yang tersedia. Anehnya Ryo menulis alamat toko bunga tersebut dan pesannya berisi. Aku terus memikirkan emu teman. Lili tersenyum manis ketika membaca pesan tersebut. Ternyata bunga itu khusus untuk Lili. Di acara ulang tahun Alisa, Lili meminta Ryo berhenti mengirim bunga dan merayunya. Namun Ryo menolak, karena itu haknya. Ryo lalu mengungkapkan isi hatinya kepada Lili, bahwa dia mencintai Lili. Setelah itu Ryo mengajak Lili ke apartemennya. Di sana mereka hampir berbuat zinah, untung saja Lili masih teguh pendirian. Dia tidak mau berhubungan badan tanpa komitmen. Namun setelah kejadian malam itu, hubungan mereka berdua tambah intim. Mereka sering bersama, dan Ryo sering meminta kecuk. Awalnya hanya sering kecuk, namun akhirnya pendirian Lili jebol. Ini menjadi pelajaran kita bersama, jangan pernah dekati zinah, atau pacaran. Sekuat apapun iman kita, namun apabila sering duduk berdua di tempat sepi, maka di sana ada setan yang menggoda. Semoga anak keturunan kita terhindar dari zinah, amin. Paginya, ketika siap-siap hendak berangkat ke toko bunga, Lili melihat tato yang ada di lehernya. Seketika itu juga dia mengingat kenangan masa lalu, ketika Atlas memberinya hadiah berupa ukiran kayu yang berbentuk hati. Waktu itu, ketika pulang sekolah, Atlas membuat buet coklat di rumah Lili. Atlas pintar memasak, karena dia sering membantu sang mama. Di masa kini, ketika Lili membawa sang mama makan di sebuah restoran dengan Rio, Lili kaget melihat pelayan yang mendekatinya adalah Atlas. Kita tidak perlu melakukan itu. Anda tidak pernah beritahu saya bahwa kamu berbentuk. Saya... Saya ibu kamu. Tolong, terima kasih. Saya butuh alkohol. Saya ingin mencoba. Apa yang bisa saya mendapatkan? Seketika itu, Lili mengingat obrolannya waktu bersama Atlas. Waktu itu, Atlas pernah bilang bahwa setelah berhenti menjadi seorang marinir, dia akan kembali ke Boston. Karena makanan di Boston lezat-lezat. Nah waktu obrolan hangat itulah terjadi perzinahan di antara mereka berdua. Ketika Atlas pergi ke belakang, Lili izin ke toilet, padahal dia ingin menemui Atlas. Dia penasaran, karena sudah lama sekali dia tidak bertemu dengan Atlas. Ternyata Atlas sekarang juga tinggal di Boston, dan memiliki satu restoran terkenal. Selama delapan tahun menjadi marinir, Atlas memutuskan berhenti dan tinggal di Boston. Atlas bertanya, apakah pria yang duduk bersama Lili adalah pacarnya? Lili menjawab iya, dia pacarku yang sangat istimewa. Lili juga bertanya, apakah Atlas sudah menikah atau memiliki pacar? Atlas menjawab sudah. Sebelum Lili pamit pergi, Atlas bertanya bagaimana cara dia bisa menemui Lili. Dengan senang hati, Lili memberitahukan alamat toko bunganya, dan bilang bahwa kapan saja Atlas bisa menemuinya. Beberapa hari kemudian, entah mengapa, Ryo tiba-tiba menanyakan arti dari tato hati yang ada di dekat leher Lili. Lili bilang itu tidak ada artinya, dia membuat tato itu hanya iseng waktu remaja. Namun Ryo tidak percaya, karena setiap tato pasti ada maknanya. Ketika roti yang Ryo masak gosong. Saat itulah tiba-tiba Ryo memukul Lili. Namun Ryo berdalih bahwa dia tidak sengaja. Esok harinya, Ryo mengajak Lili makan di restoran yang sama. Awalnya Lili minta makan di tempat yang lain, namun Alisa dan suaminya sudah terlanjur pesan di sana. Singkat cerita, ketika mereka ngobrol tentang bayi yang dikandung Alisa, Atlas datang mendekat untuk bertanya rasa makanan yang mereka sajikan. Alisa memuji kelezatan makanan di sini. Atlas senang, namun ketika dia melihat tangan Ryo terluka, Atlas langsung berdemut dan pergi meninggalkan Lili. Lili spontan ikut ke belakang. Di sana Atlas bertanya kepada Lili, apakah Ryo menyakitinya. Lili bilang Ryo tidak sengaja. Namun Atlas tidak percaya dan meminta Lili meninggalkan Ryo. Namun Lili tidak mau. Ketika keluar toilet, Ryo memergokinya. Saat itu juga Atlas emosi, meminta Ryo tidak menyentuh Lili lagi. Dan terjadilah baku-pukul. Ryo pergi meninggalkan restoran. Ryo cemburu dan marah. Dia meminta Lili tidak menemui Atlas, atau si gelandangan yang dulu pernah berhubungan dengan Lili. Ryo bilang bahwa dia sangat mencintai Lili. Mendengar itu, Lili ingat waktu Atlas pernah bilang seperti itu kepadanya. Saat itu mereka kepergo sang ayah ketika berduaan di kamar. Sang ayah menghajar Atlas tanpa ampun, hingga Atlas dilarikan ke rumah sakit. Beberapa hari setelah peristiwa di restoran itu, Atlas datang menemui Lili di toko bunganya. Atlas minta maaf atas kejadian tempoh hari. Dia merasa bersalah karena waktu itu dia tidak berpikir jernih. Lili memaklumi kesalahpahaman itu. Namun Atlas yakin itu bukan salah paham. Atlas bertanya kepada Lili, apakah dia bahagia? Lili bilang dia sangat bahagia menjalani hidup ini. Ketika bertanya balik, Atlas bilang bahwa dia tidak bahagia. Sebelum pulang, Atlas menulis nomor telepon dan menyimpannya di balik handphone Lili. Bila suatu saat Lili butuh bantuan, segera telpon nomor itu, kata Atlas. Beberapa bulan ke depan hidup Lili dan Rio berjalan normal. Hingga saat telahiran anak pertama Alisa, Rio melamar Lili. Lili menerima lamaran Rio dan mereka berdua pun menikah. Beberapa hari setelah menikah, ketika tengah asik teleponan dengan sang ibu, Lili meminta Rio ngecas handphonenya. Namun, tak lama kemudian terdengar sesuatu yang pecah. Lili bergegas menuju kamar. Lili bertanya apa yang terjadi hingga lampu pecah. Rio pun mengatakan bahwa dia tanpa sengaja menjatuhkan handphone Lili dan sarungnya lepas. Di sana ada nomor telepon. Rio mencoba menghubungi nomor tersebut dan ternyata itu adalah nomor Atlas. Rio cemburu dan marah, dia minta penjelasan kepada Lili. Namun Lili bilang tidak ada yang berarti dengan nomor itu. Terbakar api cemburu, Rio langsung mengempaskan handphone dan pergi. Lili berusaha mengejar Rio, namun ketika berada di tangga, Rio mendorong Lili hingga jatuh. Lili pingsan, kepalanya luka akibat benturan. Ketika dia siuman, Lili bertanya apa yang telah terjadi dengannya. Rio bilang bahwa dia tersandung dan jatuh dari tangga. Waktu itu Rio sudah mencoba menangkap Lili, namun tidak sempat. Untuk yang kedua kalinya Rio berlaku kasar kepada Lili, namun dia tidak mengakuinya. Semua dibilang tidak sengaja. Dan hanya kecelakaan. Untuk sementara Lili masih menerima, namun dia terus memikirkan hal tersebut. Sampai suatu ketika, Alisa datang membawa kabar bahwa toko bunga Lili masuk 10 besar sebagai pengusaha terbaik di Boston. Alisa sangat gembira mengetahui itu, bahkan dia menyuruh Rio membeli 10 majalah. Awalnya Lili juga senang, namun ketika melihat restoran milik Atlas menjadi juara satu, wajahnya langsung berubah. Malam harinya, ketika Rio pulang kerja sambil membawa sebuah majalah. Dia langsung memeluk Lili dan meminta Lili menceritakan arti tato hati di dekat lehernya. Seperti sebelumnya, Lili menjawab, tidak ada arti dibalik tato hati tersebut. Namun, Rio langsung menyuruh Lili membaca majalah yang tadi siang Lili baca. Urutan pertama di paragraf terakhir. Ternyata di sana sang pemilik restoran, yaitu Atlas menceritakan tentang ukiran kayu yang berbentuk hati hingga tato yang ada di leher gadis yang dia cintai. Dari sana Rio tahu bahwa arti dibalik tato hati di leher Lili ada kaitannya dengan Atlas, mantan gelandangan yang pernah memadu kasih dengan Lili. Rio kemudian bertanya apakah Lili masih mencintai Atlas. Lili menjawab bahwa dulu dia pernah mencintai Atlas, namun sekarang dia tidak tahu. Hal ini yang membuat Rio cemburu. Rio berusaha mencumbu Lili, namun Lili menolak, karena hidangan makan malam sudah siap, namun Rio terus memaksa, tindakan Rio mengingatkan Lili dengan kekerasan yang sang ayah lakukan kepada sang ibu. Rio kemudian menggigit tato hati yang ada di leher Lili. Seketika itu Lili langsung kabur. Lili mengingat semua kekerasan yang Rio lakukan kepadanya. Lili mengutuskan untuk menemui Atlas di restorannya. Atlas pun membawa Lili ke rumah sakit. Di sana Atlas ingin mengatakan sesuatu tentang perasaannya. Namun dokter keburu datang. Ketika dokter memeriksa luka yang Lili alami, sang dokter bilang bahwa dia tidak bisa melakukan ronsen pada wanita hamil. Seketika itu Lili kaget. Atlas juga terlihat terharu, dia tidak jadi berkata jujur. Ketika pulang rumah sakit, Atlas membawa Lili ke rumahnya. Kali ini Atlas membalas budi, seperti apa yang dulu Lili lakukan saat dia gelandangan. Lili senang atas perlakuan Atlas kepadanya. Namun Lili masih terbayang-bayang perlakuan buruk yang dialami sang ibu dan dirinya. Setelah beberapa hari tinggal di rumah Atlas, saat makan malam, Lili bilang bahwa dirinya merasa tidak mampu mengurus sang anak, karena dirinya sendiri dia tidak bisa urus, apalagi anak. Mendengar itu, Atlas langsung bilang bahwa dulu, niatnya kabur dari rumah adalah untuk bundir. Namun ketika melihat wajah Lili yang nongol dari jendela, dia mengurungkan niatnya itu. Apalagi esok harinya Lili malah memberinya makan. Atlas bilang bahwa Lili adalah penyelamat dirinya. Atlas yakin, Lili bisa menjadi ibu yang baik atas anak-anaknya kelak. Lili terharu mendengar kalimat yang keluar dari mulut Atlas. Beberapa hari berlalu, setelah dirasa cukup aman, Lili memilih untuk pulang mengurus toko bunganya. Kali ini Atlas bilang kepada Lili bahwa, apabila Lili mampu untuk mencintai lagi, maka jatuh cintalah kepadanya. Kali ini, Lili menceritakan semua yang ia alami kepada Alisa, teman baiknya sekaligus adik ipar Lili. Alisa minta maaf atas apa yang Rio lakukan kepada Lili. Alisa cerita bahwa, dulu sebelum bertemu dengan Lili, Rio sulit sekali membuka hatinya untuk seorang wanita. Sikapnya dingin dan sering depresi karena masa lalunya. Lili kemudian bertanya apa yang terjadi dengan kakak kandungnya yang bernama Amerson. Amerson meninggal ketika masih kecil. Meninggalnya Amerson karena dulu waktu Amerson bermain dengan Rio. Rio tanpa sengaja menembaknya menggunakan pistol sang ayah. Sejak saat itu sikap Rio berubah total. Lili meminta saran apa yang harus dia lakukan. Alisa bilang, jika posisi dia sebagai adiknya Rio, maka dia meminta Lili untuk mempertahankan hubungannya dengan sang kakak. Namun sebagai teman, Alisa meminta Lili untuk menjauhi Rio. Jika Lili menerimanya kembali, maka dia tidak akan mau berbicara lagi dengan Lili. Lili terharu mendengar saran dari sahabat terbaik sekaligus adik iparnya ini. Mulai hari itu, Lili memutuskan untuk merawat kandungannya sendiri. Sesekali Rio menemuinya dan meminta balikan, Rio bahkan berjanji, hal buruk tidak akan terjadi lagi. Dia rela mengikuti terapi. Namun Lili menolak. Ketika Lili melahirkan, Rio juga ikut mendampinginya. Lili melahirkan anak perempuan, dia memberi nama Amerson, sama persis dengan nama kakak kandung Rio yang meninggal dunia. Rio menangis bahagia mendengar itu. Baginya itu adalah hadiah terbaik yang ia dapatkan. Rio pun berterima kasih kepada Lili. Saat Rio menggendom bayinya, Lili bertanya kepada Rio, apabila telah anaknya sudah dewasa dan menikah. Sang anak mengadu kepada Rio bahwa, suaminya sering menyakitinya, namun sang suami bilang itu tidak sengaja. Apa yang akan Rio katakan kepada sang anak? Rio meminta sang anak untuk pergi meninggalkan suaminya itu. Dari sini Rio paham, mengapa Lili tidak mau hidup bersamanya lagi. Lili membesarkan sang anak seorang diri, ibunya juga bangga kepada Lili yang bisa mengakhiri kekerasan dalam rumah tangga. Di akhir cerita, Lili bertemu dengan Atlas di pasar. Atlas bertanya apakah Lili masih bersama Rio. Tentu saja Lili jawab tidak. Lili bertanya hal serupa. Dengan senyum Atlas jawab, belum. Film pun tamat. Sampai jumpa di Baituloh. Semoga kita para lelaki, selalu diberikan kekuatan untuk mencontoh akhlak Rasulullah dalam memperlakukan perempuan.